Shalom guru-guru sekolah minggu dimanapun kakak berada pelayanan anak adalah seperti ibaratnya petani Nah kita memiliki benih yang terbaik Tuhan kirimkan benih yang terbaik yang dipercayakan kepada kita Nah bagaimana guru-guru sekolah minggu harus menjadi petani yang menyediakan tanah yang sungguh Bagaimana tanah itu bisa ditanami benih dan bisa bertumbuh lalu berbuah Nah karena kalah banyak guru sekolah minggu yang memenuh anak saya bandar anak saya gak bisa diatur Bukan anaknya karena anaknya adalah benih yang terbaik tetapi bagaimana kita menyediakan tanah yang sungguh itu Nah saya berdoa kita menjadi guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan tanah-tanah yang sungguh untuk benih yang terbaik yang dikirim dari Tuhan Bukan memberkati Terima kasih telah menonton!